Presiden Prabowo Subianto terus berupaya memenuhi janjinya untuk memberikan makan bergizi gratis. Presiden pun memanfaatkan lawatan perdanaannya ke sejumlah negara dan berhasil membawa oleh-oleh. Inilah catatan Kabinet mengejar realisasi program makan bergizi gratis ke negeri orang. Terima kasih telah menonton! Bawa buah tangan bantuan terkait program suasemba dapangan dan juga makan bergizi gratis. Total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Kepercayaan ini juga di Brazil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah, sangat produktif. Berawal dari pertemuan Presiden Prabu Subianto dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Minggu 10 November 2024. Presiden Xi Jinping mengatakan akan ikut mendukung pendanaan program makan bergizi gratis yang realisasinya akan dimulai pada Januari 2025. Negeri tirai bambu itu pun berkomitmen melakukan investasi senilai 160 triliun rupiah dengan menaikkan nota kesepanan food suplementation and school feeding program in Indonesia. Dua hari berselang, selanjutnya Presiden Prabu bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Kuti, Washington DC. Dalam pertemuan itu, Presiden Biden juga menyatakan dukungannya untuk program makan bergizi gratis. Tak hanya itu, negara Paman Sam juga berkomitmen menyokong ketahanan pangan Indonesia melalui program pertanian berkelanjutan serta menenai program percepatan transisi energi lewat transisi energi yang adil, senilai 20 miliar USD atau 318 triliun rupiah. Sementara saat menghadiri Forum Indonesia Brazil Business Forum in the sideline of G20 Summit di Rio de Janeiro, Brazil pada 19 November 2024, Presiden Prabu mengaku akan mempelajari program makan bergizi gratis Brazil yang hanya menelan dana 4.400 per porsi dengan mengiringkan tim dari Indonesia. Untuk negara seperti Indonesia, untuk mengembangkan panggilan dan panggilan adalah penting dari inti nasional yang vital. Oleh itu, dalam budget saya, saya menghabiskan percayaan yang sangat tinggi untuk edukasi karena saya percaya bahwa edukasi akan membawa kita dari panggilan. pendidikan bisa membawa kehidupan yang lebih baik untuk orang-orang. Bapak untuk anak-anak kita adalah bagian yang penting dari strategi kita. Ini juga bagian dari memperkuatkan orang-orang untuk dapat menanggap keuntungan pendidikan. Dari lawatan ini, Indonesia juga mendapat komitmen kerjasama dari Brazil di berbagai sektor dengan nilai sebesar Rp44,4 triliun. Selain Tiongkok, Amerika Serikat, dan Brazil, Inggris pun berminat untuk mendukung program makan bergizi gratis. Hal itu diketahui usai Presiden Prabu Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Inggris di London 21 November 2024. Terkait minat sejumlah negara membantu program makan bergizi gratis, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana meminta pemerintah waspada terhadap bantuan tersebut. Pasalnya bantuan dana itu bisa berpotensi menjadi jebakan. Keuntungan ya, ketika Bapak Presiden berangkat ke luar negeri, dalam hal ini ada hubungan bilateral dengan beberapa negara, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, begitu. Itu konteksnya adalah beliau menyampaikan bahwa ada program beliau terkait dengan makan bergizi. Nah, ini beliau sudah menyampaikan dan tentu berharap bahwa negara-negara yang beliau kunjungi bisa membantu dan kita Indonesia bisa belajar dari apa yang ada di negara-negara tersebut. Ini harus kita kaji lebih dalam lagi apakah ada koneksinya dan apakah makan siang gratis ini dalam bentuk uang yang diserahkan secara hibah gitu ya, atau ini merupakan pinjaman dari pemerintah Cina. Yang pasti kita tidak berharap bahwa makan siang gratis ini dikaitkan dengan keinginan Tiongkok untuk mendapatkan pengakuan dari banyak negara, termasuk Indonesia, terhadap klaim yang tidak berdasarnya, yaitu sembilan yang sekarang menjadi sepuluh garis putus. Jangan sampai kita masuk dalam perangkap dari Tiongkok untuk kita mendapatkan bantuan untuk makan siang gratis, tapi kita mengakui sembilan garis putus. Kalau misalnya seperti itu yang terjadi, maka ini akan memunculkan lanskap geopolitik di kawasan yang baru dan mungkin akan mengganggu stabilitas di kawasan. Dan ini akan sangat berbahaya tentunya untuk kawasan. Hal yang sama juga disampaikan oleh ekonom Joshua Perdede. Menurut Joshua Perdede, Indonesia tidak perlu terburu-buru dalam menerima bantuan dana terkait program makan berisi gratis. Pemerintah pun disarankan untuk memanfaatkan dana dari anggaran penerimaan dan belanja negara terlebih dahulu. Ya ini sekali lagi bahwa kalau kita bicara dukungan, bantuan, tentu berupa soft loan ataupun utang kemungkinan besar secara G2G. Tentunya kami melihat bahwa dengan pembiayaan melalui utang tersebut, tentunya di satu sisi tentu dampak positif tentu program ini bisa dilakukan, bisa lebih masif, artinya bukan hanya beberapa wilayah ataupun beberapa daerah saja, namun bisa secara nasional. Namun di sisi lainnya tentu konsekuensinya adalah kita pun juga perlu mempertimbangkan bagaimana kondisi dari sisi rasio utang. Kembali lagi saya tidak menyatakan posisi utang, tapi rasio utang terhadap PDB. Jadi ini pun juga saya pikir perlu harus dilihat lagi bagaimana produktivitasnya. Karena tentu pada saat kita menarik utang, kita pun juga harus menghitung lagi seberapa produktif utang itu akan bisa ataupun belanja yang digunakan, belanja pemerintah ataupun program pemerintah untuk bisa men-generate pertumbuhan ekonomi. Karena tentu kita akan melihat bagaimana produktivitas dari utang itu sendiri. Diketahui program akan bergizi gratis menelan dana hingga Rp71 triliun pada 2025. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, program akan bergizi gratis akan membelanjakan anggaran senilai Rp800 miliar perharinya. Karena ditargetkan program akan bergizi gratis bisa menjangkau Rp82,9 juta penerima, kalau setara dengan Rp400 triliun, bahkan jika telah berjalan, program akan bergizi gratis bisa menelan dana Rp1,2 triliun perhari. Tentu bukanlah jumlah yang sedih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.